pada mesin itu bunyi lotok-lotok ya ini udah saya cek semuanya padahal ini oli masih banyak ya terus saya cek checkernya juga masih bagus di head juga bagus semua tapi suaranya itu itu lotok-lotok kayak rantai kamrat gendor itu teks 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 terus saya cek kamratnya nih ini roll kamratnya juga masih bagus nih tinggal ada masalah ya di sini ya rante kamratnya juga masih bagus nih Oh terus saya cek di sini nih nah ini bagian pada setelan otomatis keteng ini ya ini ini ternyata pada sulingannya ini enggak main ini jadi ini enggak main ini harusnya kenceng ya ditekan gini enggak kuat pakai tangan paling kena dikit-dikini nah mainnya dikit banget gini kalau udah kayak gini nih udah kemungkinan sulingannya ini yang rusak Oke mau coba saya bongkar sulingannya ini hai 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 selamat menikmati 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 kita pakai yang nempel disitu tadi yang original kau ingin neng kayak gini ya saya nyetelnya gini ini ya caranya ternyata sini di tuangin oli ya tuangin oli ini sambil di tekan-tekan sampai keras nanti ini udah agak keras ya udah mulai agak keras ini sampai keras ya ini udah keras seperti ini ya nggak bisa gerak lagi ini kalau susah nyetelnya dibuka bau jenis bau sepuluhan ini buat buang anginnya ya tapi ini kalau udah bisa gini nggak usah dibuka nggak apa-apa udah keras ya ini ya nggak bisa gerak lagi penceng ini ya kalau yang lama tadi kan walaupun sini penuh oli ini lembek ke bawah terus soalnya apa soalnya gotri yang ada dalam ini udah nggak bisa nutup lubang ini ya dalamnya ini udah aus tengahnya itu jadi ini kita ganti yang baru ini udah kenceng ya Insyaallah nanti penyakit yang etek-etek-etek tadi bisa sembuh oke kita tinggal pasangin semuanya nanti kita coba hasilnya seperti apa angin terima kasih Hai selamat menikmati 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 selamat menikmati